selamat menikmati terima kasih 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 teman-teman adik-adik anak-anak disini semoga pertemuan ini akan berlanjut sampai di akhirat dengan dengan berita Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang sesuatu yang tidak terduga-duga itulah justru yang terjadi Nabi Musa Nabi Musa pergi naik ke gunung Tursena awal-awalnya ini hanya ingin mencari api tapi sampai di sana ternyata mendapatkan kalam ilahi mendapatkan wahyu dari Allah diangkat Nabi diangkat Rasul betul-betul hal yang tidak terduga yang mulia baginda Muhammad alaih awal-awalnya tidur di Masjidil Haram tidur tiba-tiba didatangi mereka Jibril dibangunkan dibawa ke Masjidil Aksol naik ke Masjidil termuntah disanalah dia mendapatkan hal yang belum pernah didapatkan oleh Nabi-Nabi sebelumnya jadi tidak dikira-kira saya sampai ke sini tadi juga tidak ngira-ngira saya sudah lama ingin ke sini ini tapi semoga semoga yang tidak dikira-kira ini masih dibaik begitu begitu juga para sahabat waktu dibadar mendapatkan pertolongan Allah yang luar biasa seribu malaikat datang itu asal-mulanya juga tidak dikira-kira tidak dikira-kira ternyata harus jadi hal yang luar biasa maka Sayyidah Aisyah r.a. mengatakan berharaplah senantiasa kepada perkara yang tidak kamu kira-kira maka pertemuan kita malam hari ini di tempat ini termasuk hal-hal yang tidak saya kira-kira semoga ini ada kebaikan-kebaikan yang kita kira-kira mula hanya satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian syukurilah agamanya di lubuk hati betul karuna yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah agama kemudian kamu syukuri juga dimosola yang kelihatannya sederhana kesil ini tapi berkumpul orang-orang untuk agama di tengah-tengah hirup pikoknya Palembang ini ada orang yang kumpul dimosola berikurullah berkasih sayang hanya karena Allah ini satu perkara yang mahal kalau orang berkasih sayang karena duit karena jabatan itu banyak karungan itu dimana-mana banyak tapi orang berkasih sayang karena Allah dimosil Allah dimosola hanya karena mengingatkan Allah itu satu perkara yang mahal ini yang digapakan oleh Nabi termasuk tujuh orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah adalah orang yang berkasih sayang karena Allah semoga termasuk kita amin kerja-kerja sini sudah cukup baik bagaimana kita tingkatkan lagi sehingga kebaikan-kebaikan yang ada di sini akan merembet kepada musola-musola yang lain amin saya kira yang bisa saya sampaikan Al-Fatiha 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 Allahumma sallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala quliya astahir Rasulullah jema'in Rabbana gfilana adunubana wa israfna fi amrina wa dhubrit adhamana wa musul raha 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.